Halo guys, Halo sobatku, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra di channel Gaming Mode On Oke, pada kesempatan kali ini kalian udah mengetahuin bahwa kita main Last Fortress Nah, untuk Last Fortress kali ini, yang gue mau share ke kalian adalah season kedua Season kedua, rekrutan ini gue udah mencapai batas maksimal kemampuan gue Jadi, untuk perekrutan hero battle-nya, disini kalian bisa mengetahuin ada hero terbaru ya di season kedua itu Siapa sih? Ini, dua orang ini, namanya gue nggak paham Oke, langsung kita lanjut aja lihat ke bagian hero guanya Di bagian hero-nya ini, gue ada kondisi warna kuning dan warna kuning Yang bernama disini ya itu adalah Ricardo, dia adalah menu temen dan juga seorang tanker Dia punya perisai yang terkuat Lalu, untuk equipment-nya sendiri kita akan coba untuk unbeam ataupun lepasin semua terlebih dahulu Dia itu 55-nya, ultimate-nya nyerang listrik dan itu sangat sakit guys So, kalau kalian mau memakai Ricardo ini, kalian bisa ambil ke bagiannya STR Equipment-nya yaitu bernama STR ini dan juga kondisinya tembok besi ataupun kastil ya Agar defendernya di Ricardo itu semakin tinggi Seperti itu, yang kalian bisa untuk bergunakan Lalu, yang kedua yaitu adalah hero yang kita bisa mengetahuin yaitu E-Line Si penghancur tulang DPS tombak terkuat Dan ini dia ada di putra alam liar Beneran nggak sih? Oh, sorry salah guys Ricardo itu ternyata Avenger ya Gue ngeliat menu temennya ini gara-gara perisai Tapi, dia ada logonya Tengkorak Jadi, dia adalah seorang Avenger tanker terbaru Dan juga si E-Line Si putra alam liar terbaru Dengan kekuatan DPS-nya ini ultimate-nya juga sangatlah bagus banget ya Karena si E-Line ini nanti dia akan nyerang 5 orang-orangnya langsung sekaligus Dengan menggunakan api topan yang sangat sakit dan itu ledakannya juga sangat keren Ini kalian bisa mendapatkan secara gratis Walaupun kemungkinannya sangatlah kecil sekali Tapi, nggak masalah jika kalian bisa mencapai setidaknya tiernya Legendary ya Sebelum kita mencapai Legendary bintang 1, 2, 3 Lalu yang terakhir itu bintang 1, 2, 3 kayak gitu Ini memang susah banget Gue lagi kondisi yang emas naik epic ke epic Terus jadinya kuning itu Makanya skill-nya itu nggak terbuka semuanya guys Jika kalian mau open book Gue harus membutuhkan Dari bantuan ya Bantuan ini Aula aliansi Di bagian kontrak hero Tapi secara kita gratisan kontrak hero itu cuma bisa digunakan satu Kalau kalian mau dua Ya otomatis kan beli 1,5 juta itu Namun gue nggak merekomendasikan bagian itu Jadi kita cuma fokus banget ke bagian dua hero parlemen di bagian season kedua ini Yaitu Ricardo dan juga E-Line Untuk E-Line sendiri kita belum bahas ya tadi Dia itu kondisinya kita lihat terlebih dahulu Karena dia seorang DPS Dengan equipment hero-nya kita lepas Maka kalian harus membutuhkan untuk equipment-nya apa ini INT Dari kita bisa melihat INT dia 225 So kalian bisa ambil untuk equipment INT ini ke bagian E-Line Seperti halnya Kematian Attacknya akan bertambah 6% Lalu Kalian bisa menggunakan kiamat juga Yang kondisinya INT ya Maka kalian bisa fokus Ke salah satu public equipment Dimana kalian mengejar untuk Equipment INT tersebut Jika kalian fokus ke bagian Si E-Line ini Untuk attack time Gue membuat terakhir-terakhir kayak gini Karena ternyata Gue belum pernah untuk buatin Dua hero parlement ini Buat kalian yang Mau masuk ke bagian season kedua Kalian harus siapin banyak banget Untuk perekrutan hero Mumpung lagi Akhir musim Kenaikan season terbaru Oke So mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Kita membahas The Last Fortress Jangan lupa bahagia See you next time And bye-bye Bye 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 Terima kasih telah menonton!